Wali kota Batam, Muhammad Rudi, meminta agar calon pekerja migra Indonesia untuk berangkat bekerja ke luar negeri secara formal, guna menghindari pelanggaran sekaligus memastikan perlindungan bagi PMI. Ia juga berharap pengiriman PMI ke luar negeri hanya dilakukan lewat satu agen. Hal tersebut disampaikannya di Batam, Kepulauan Riau. Warga negara Indonesia atau WNI yang ingin bekerja di luar negeri diingatkan untuk berangkat melalui jalur normal. Hal ini diungkapkan Wali kota Batam, Muhammad Rudi, pada Rabu 2 Agustus atas khawatirannya terhadap agen penyalur pekerja migran Indonesia yang mengabaikan prosedur secara aman dan formal. Ia mengatakan, agen yang mengelola penerimaan dan penyaluran tenaga kerja migran Indonesia sering berorientasi pada keuntungan besar dan tidak bertanggung jawab hingga mengakibatkan banyak PMI tidak menerima gaji dan ditangkap oleh pihak imigrasi negara tujuan. Untuk itu jelasnya pemerintah pusat sudah membuat aturan terkait keberangkatan PMI agar dapat bekerja dengan aman serta mendapat perlindungan. Ada satu agen yang ditunjuk saja tunggal sehingga Malaysia tunggal, disini tunggal, tunggalnya bukan merekur rekur silahkan siapa saja tapi untuk mengirimnya ini tunggal sehingga nanti bisa diketahkan ini siapa yang masuk legal, siapa yang tidak sehingga khusus masyarakat saya ini tidak jadi korban. Selain itu dalam proses sebelum keberangkatan dibutuhkan edukasi publik secara masif dan terus-menerus dengan demikian para calon pekerja migran Indonesia benar-benar memahami mekanisme pengiriman dan penempatan yang sesuai prosedur serta terhindar dari kejahatan korporasi. Dari Batam ke Pulauan Riau, Holden Parlaungan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih.